hey men, balik aku ini balik aku ini balik ini, kalau aku jalan-jalan jalan-jalan di dunia saya sudah menonton apa? ini panganannya enak-enak tapi ini apa? ini saya ada mie, saya ada roti tempatnya mutiara prima ini 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 ada roti publiknya gede banget men publiknya gede banget ayo jalan-jalan nonton produknya apa ini? saya ingin gede banget ini yang paling terkenal apa ini? terus nonton karyawannya saya mpuh kayu meru selamat menikmati wuuh lagi men enak benre inagiri wuuh 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 keren ini wuuh 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 sama lcipital wuuh 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 kalau Ani wuuh ini bisa kita bukan bukan oke balik lagi undian jenis gondeng gong semat city kalau dikonfirmasi toh aku hangus diantok 2-0 undi meneh nanti berang stop ya mbak Oke kita undi menangnya Purnawan Eza komentarnya lebih kecil wonggiriku oke silahkan kompirmasikan nomor di bawah ini adalah kompirmasi selama seminggu langsung di diskualifikasi kalau wonggirin disupport oleh PT Raja Support Indonesia Indonesia oke wih mantap Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas jennya dari wonggirin ya wih sus tidak-tidak dipungkri lagi nah enak-enak terkenal ya mbak tuh dengan Dewi Oh non Dewi Iya masnya apa kajanan wow yuen banget nengen noi iya jadi disini saya disini mau menulit tentang gudik i nagiri kan terkenal di wonggirin ini best seller ini oh ini produknya ok sakit rempah inagiri ini sudah banyak ya maksudnya sudah satu Indonesia udah tau lho keren men dari tokum singkong ini piagamnya beliau piagam ini juga ada ini sertifikat piagam ini juga pialanya pake men, sertifikatnya men ini bisa di beli ini tangan lah pak pialanya apa aja mbak kita menang kemangan awards 2017 kita juga menang bisa bibli, bibli itu bibli.com terus ini ada keren nova juga ini yang provinsi ini yang nasional itu produknya seni nagiri terus yang ini nagiri apa itu mbak sebenarnya? basicnya mutiara primai sebetulnya itu basah kayak buat asol-asol hajatan kayak gitu jadi kita tuh basicnya yang basah kayak kumpul, mandarin, bolu-bolu kayak gitu, selain itu kita juga ada kering berarti ada yang basah ada yang basah, nah ini juga ini bagalan lah ini mas, waktu pandemi kemarin omsetnya tiga kali lipat berkat bagelan ini cuman 5 ribu rupiah ini, kalau ini 15 ribu mas karena ini kan segmentasi pasarnya kan beda mas kalau ini segmentasi pasarnya kan memang ditujukan ke yang peduli makanan sehat terus diet pas banget rekomendasi banget kolesterol pas mas soalnya kita pakai gulanya palm bukan gula pasir loh mantap lah ya kenapa ya men gak pula ya men jadi rasanya ya kalau ini anu pangalan branding yang terkenal ya mbak selain ini juga nanti kita juga ada mau mengembangkan kukis loh mas kukis apa? korang dari tolong-korang ini nanti tunggu aja selain ini juga orang sangat terkenalnya mbak nah betul sekali nanti kita mau mengembangkan dengan ini tapi masih uji coba sih mas orang gabla ini aja uji coba nya 50 kali lebih dari 50 kali percobaan baru bisa jadi dari tahun 2016 kita launching 2017 Agustus dan nanti tuh nanti kayak ngomongnya sampai umat tau gak nih waktu masih mbak mindir-mindir kok gila ratu tau lah nah ini kacang mete mas ini kacang mete over ini juga ada nah kita juga waktu kemarin itu berapa tahun emang kan selain roti basah itu juga basicnya juga kacang mete sebelumnya kacang mete dulu baru roti kanan jati sona itu kemarin metennya ya mbak ya? betul sekali mbak aku pengen roti prosesnya pembuatan ini boleh jangan jalan jadi setiap penjualan gini sampai berapa kayak gini mbak peces ini? kalau apa namanya per hari itu produk kita kisaran 20 ribu peces 20 ribu peces ini 20 ribu peces ini jadi kalau dibungkus itu totalnya sekitar 1.300an 1.300an soalnya kan setiap bari kita minimal harus ada stok 1.000 mas dikirim ke luar kota kayak Progolingo, Pacitan, Klaten, Semarang banyak mas ada 29 distributor untuk Progola khusus jadi kita nggak stok kita nggak stok nggak ready stok karena kalau sudah ada di tempat packing langsung diambil langsung diangkut gitu misal penonton mah tukui mbak wakeng, porsi akeh siap langsung hubungikan nomor blognya sih oh dibawain nanti instagramnya juga ada siap ada nanti instagramnya tapi untuk instagram yang mutiara primah ini nanti gabung sama Inakbun ini alatnya ya mbak ya? iya ini dijamin di genis ya mbak pake sarung tangan pake sarung tangan pake sarung tangan terus ada topinya juga ada produksi Inakbunnya gimana mbak? sama di sini juga oh di sini juga itu alatnya? oke kita lihat coba nah men kalian nggak ngerti komposisi ini apa ya? ini sudah ada komposisi Kinagiri ini seperti yang terinspirasi di bawah rumah Dewi yang mbak ya usaha Dewi atau Master yang mbak ya mengembangkan rumah tangga siap siap mbak ini apa? komposisinya apa ya? komposisinya ya mas ya nah yang paling pokok ini mas tepung singkong tepung muka ini 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 tepung singkong yang dipermentasi mas mas gitu kalau yang ini kan jadinya tepung muka tepung muka tepung singkong tepung singkong ada coklat juga coklat buku ya mbak? coklat buku ini ya bukan coklat-coklat apa ya? super queen mas terus lagi yang paling penting ini mas pencampuran bahannya ini ada nah jahe yang paling oke selain itu kalau yang ini baking powder seperti biasa sih untuk prosesnya cuman kita juga walaupun bahan bakunya seperti biasa ini juga percobaannya bisa menjadi seperti kubus sekarang ini untuk bisa 55 kali percobaan ini kayu manis kayu manis ya betul ini ada telurnya juga diaduk jadi satu diaduk jadi satu digilim menjadi adingan seperti ini seperti ini nah sini setelah digilir ini jadi omong setelah digilir ini dicetak dong mas tempat penceritaannya tempat penceritaannya nanti sama masnya itu kita sudah pakai masin otomotif cookies ini standar food grid masih dihigenis ini juga harganya mehon juga ya ya bagianannya produk sampai berapa? kalau cookies sampai ini sehari ini enggak digilir semua roti gak boleh enak giri enak giri aja sih sekitaran 4 karton kali 40 160 bungkus selama kita ke seluruh Indonesia ke seluruh Indonesia tapi untuk hasil produknya ini totalnya itu pada hari 10 karton 400 400 oke 400 bungkus lah bentuknya bulat semuanya ya? bentuknya menyesuaikan mas kita ada bentuk juga jadi beberapa bentuk kita ada yang bunter-bunter polos kayak tadi itu juga ada ini yang coklat mete ini kita prosesnya yang coklat mete coklat mete ya nanti di atasnya ini ditaburi apa namanya? mete 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 kayak gitu mesin canggih men cuma bilang plastik tutup awal mulanya juga kita kayak gitu mas dicelutup-celutup kayak gitu kan kita banyak gak efisien ya mas waktu juga banyak karyawan juga dengan adanya mesin ini kita sangat terbanding sekali efisiensi waktu juga cuma cukup dua karyawan dua orang saja yang satu dari sana dan di sini untuk bentuk bisa request ya? bisa nah disitu nanti bisa di setting untuk bentuknya juga ukuran juga bisa di setting bisa nge-bentuk raihku mbak? pak! bentuk lebatan buku hehehe masnya burung semangat mas ya mbak setelah sini setelah sini setelah ini langsung kita open oke di open yuk aku penasaran dengan rumah ini lalu penasaran lalu 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 todo oผม ini panas ini masih kita kita masukkan ke oven berapa jam mbakม� ini berapa jam mas ini 30 30 ini destiny kamu enak kok bisa melakukan diri天 kebegini main setelah ini kita nunggu selesai dulu langsung kita oh di packing sana packingnya ke atas lagi Nah, kemudian kedua SDW ini setiap ada kemudian loh mbak Ada jersey gue Makan nih, kalau kan komen Komen ya mbak Jangan senyam-senyum aja nanti Boleh, kita tarang Kalau radio bisa senang Buat yang diperantauan Pokoknya tetap semangat Memang corona ini Kukulan buat kita semua mas Tapi insya Allah setiap ada jalan kemauan Yang pohon aja bisa keren kayak gini kok Ya kan mas, gue internasional Jadi apapun penting optimis Biar utangannya kesal men Mantap Mbak ayo pegawai bangal ya Iya mas Pegawai bangal-bangan ya Ini ternyeknya nyindir kue Saya gak tau nyawar utang Kalau tengok no Ya mbak ya Eh, gimana ya Kamu bilang stop mbak Stop Kemenangnya Dan ini sulung Kemenangnya mbak Kemenangnya mantap banget Oke, silahkan komen masuk ke nomor di bawah ini Selama seminggu Langsung kita diskualifikasi Kemenangnya mbak Kemenangnya mbak Ini gak ada yang jual Ini kayak Kalau ini kan Anu Dari pohon ya mbak Produk onogiri Ini juga produk onogiri mbak Ini udah internasional juga Saya juga udah tau pak Dari siapa juga udah tau siapa onogiranya juga Dari youtube onogiranya Kalau onogiranya kan temennya Oh iya Siapa nama onogiranya Pak Pak, siapa pak Pak Aduh aku hari lagi Pemilik record sport Siapa ayo Pak Jumari Udah Ternyata Ini tanpa settingan Tanpa gimmick Langsung untuk jersey Kamu nanti Oke Makasih ya mbak Salam untuk Keluarga di rumah Hati-hati di jalan Hati-hati jaga hati Iya Ayo nonton Lanjut nonton Nah men Selain begelan Begelan Selain begelan Begelan ini apa mbak mbak Kita mulanya sebelum roti gaplaiin lagi itu Kita pakai ini Produksinya ini Roti gaplai Bangket Roti gaplai Banyak gaplai Tapi ini ada campuran trikunya Kalau yang ini Kalau orang dulu Mesti enggak asing sama roti gaplai Iya bener Aku yuk Cilihan kemana ini Ini apa mbak Selain ini Selain ini Yang tadi Mbak Sebutkan ada Solak-solak Bulu Tadi Nonton Boluni Mbak Jadi apa mau pesen Renek Bulu Mbak Online Pasti ada lah Kita ada Marketplace Marketplace Juga ada Terus Shopee Juga ada Shopee Ada Nanti bisa Telepon Wisa SMS Bisa Nomornya Kita Ayo nonton Rotis Boluni Oh Produksi Bolu Juga ya Mbak Awal Mulanya Kita jelaskan Tadi Mas Awalnya Awalnya Ini Untuk Asul Matu Biasanya Wonogiri Ini Enak Ini Kedil Koyaku Manis Ayo Mbak Ewa Yuk kita ke tempat packing ya Mas Ya Proses terakhir Ya Nanti proses terakhirnya Dikadus Oh Dikadus 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 Ini Kukis Rempah Kita mau packing yang Kukis Rempah Ya Kali ini Kukis Rempah Kita Timbang Dulu Karena Untuk Netonya Itu 100 Gr Jadi Terjamin Kurang Dikurang Kurangi Ya Betul Sekali Halal Jenis Pasta Kerana Sudah Ada PIRT Halal Oke Keren Packing Dikadus 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 Oke Mbak Dikadus Cabang Untuk cabangnya selain di sini Ada di Padang juga ada kita Padang Pasir Semantra Semantra Kalau di Padang itu khusus yang bakery Baggi Ya itu di Padang kalau omsetnya Sebuah luar biasa Kalau Bersama Bersama Salah Kalau Bersama Ya kalau Mudihara Prima Kurang lebih 150 Kurang lebih Perbulan 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 Kalau Di Padang Itu 400 Bersih Bersih ya itu Bersih ya itu Cuma di sana Pas wilayahnya Cuma ada satu Itu perusahaan yang Bagarinya Penjuaraannya online Ya Eh tapi itu Belum Ina Giri loh Kan beda Keuangan Ina Giri sama Mutiara Beda mene Kok rata omong Aduh Ina Giri Yang sebelum pandemi Itu Kisarannya Hampir 200 200 Ya Kisaran 200 Ya Pak omen kisaran itu Tapi pandemi Ya agak 190 Ya Ya Pokoknya adalah Mas Karena setelah pandemi Karena kan Enggak maksudnya gini Kalau bener Pandemi pun Gaplek pun Masih bisa untuk Bisa Sangat bisa sekali Mas Terus ke 135 ini Baru kontrol Wah Yuk kita Alatuh Ngapoknya ngerti aku Setelah itu Kita silur mas Kita merekatkan Silur ya Silur ya Silur Mas ya silur ini mas Untuk perkat lah Untuk apa ya mas ya Menutup lah Menutup mas angin Ini biar agak Kan ada anginnya mas Ini agak Ngelembung Biar aman Sisga Anginnya banter men Makan lebih jering ke silur 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 Silurnya ini Satu sekali Panas ini mas ya Oh ini bisa ngelembung sendiri ya Ngelembung sendiri ya Oke Ini dari Kemasannya juga dari alur kunin foil Aman untuk pangan Oke Mbak Pesen-pesennya yang jaringan kagum masyarakat Pono Giri Oke Pesen-pesennya yang pasti untuk masyarakat Pono Giri Tetap berinovasi Mengembangkan produk lokal Semangat lah pokoknya Bangga buatan lokal Bangga buatan Indonesia Nah Untuk Apa namanya Membeli ini juga bisa memperdayakan Apa namanya Mengangkat Mengangkat UAMKM Terus mengangkat Para petani singkong juga Hmm Kayak gitu Nah Untuk mendapatkan Totika Pleinagiri ini Atau Pekis Rempah ini Ada berapa outlet Kayak di Transmat Carefour Di Solo Jogja Terus ada beberapa Di Semarang Mas di pusat olah-olahnya juga Terus Online juga bisa Nanti langsung ke Saya Online Di nomor di bawah ini Sama Instagramnya juga ada Shopee nya juga ada Nanti bisa Dilihat di link di bawah ini Nah Di Google aja Dengan ngetik Inagiri Sudah ada muncul semuanya Di YouTube juga ada Apalagi di Wonogirin Nanti coba Nah Jadi Wonogirin Ini Untuk ilmu Ini 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 Keren rak Wonogiri Jadi tergantung kita Kita cintai produk lokal Wonogiri Kita kembangkan Kita inovasi Kita selalu bergerak maju Anak muda ya Pusisinya Sekarang saya ingin mengerti UMKM Wisata Saya ingin diangkat Komen Insya Allah Tak kunjung langsung Menarik banget Apa yang disini Wedok Saya cukup sekian Terima kasih Untuk teman-teman kita Jalan-jalan Ya saya juga sangat terima kasih Sekali Sudah dikunjungi dari Wonogirin Wah Suatu kehormatan Bapak Ata sendiri Akhirnya dikunjungi dari Wonogirin Wow Sekalian Jangan lupa teman-teman semuanya Like Comment Subscribe Wonogirin Oke Padahal aku orang tau ngomongenu mbak Like karutmu Orang karutmu Penting nonton Itu penting mas Soalnya kan disitu ada info-infonya Tentang Wonogiri Oke Saya belum ngomongenu Gue baik Tentang Wonogirin Oke men Saya dengan Dewi Dari Inagiri Oke maaf Jangan lupa subscribe Like Comment Dan share video ini Mana ada menonton Wonogirin men すごい